Intro Siapa yang nyangka kalau di Toyota ternyata ada Toyota Rangga Konsep Dan ya tembakan kalian bener, ini adalah sejenis reinkarnasi dari Toyota Kijang Rangga yang sebelumnya Tapi mobil ini lebih dari sekedar reinkarnasi model lama Ya betul, inilah dia Toyota Rangga Konsep Tapi buat menikmati film, ini tidak ada hubungannya dengan Rangga dan Cinta di film Ada Apa Dengan Cinta Nah, buat penonton kita yang usianya mungkin 30-an, 40-an dan udah sering medical check-up Mungkin kalian tau korelasi nama Toyota dengan Rangga Tapi buat yang belum tau, nih kita kasih tau Toyota dulu punya sebuah trim atau varian Toyota Kijang dengan namanya Toyota Kijang Rangga Itu sekitar tahun 97-2000-an awal, jaman-jaman Kijang Kapsul Nah, Rangga itu aslinya dari atau tokoh bosoh Jawa Sehingga artinya pahlawan Dengan harapan Toyota Kijang Rangga itu bisa jadi pahlawan buat customer Indonesia Dan Kijang Rangga itu dulu penampilannya mirip-mirip sebuah SUV Jadi bayangin, dulu aja Kijang itu bisa tampil ala-ala SUV tidak hanya di masa sekarang ini Nah, kembali ke Rangga konsep, nggak ada nama Kijangnya ya Jadi sebenernya ini bukan mobil yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia Karena ini adalah mobil yang debut perdana di Thailand Masuk akal kan, inget Di Thailand, double cabin atau pickup itu paling laku, paling gampang jualnya Nah, debutnya pun bukan pakai nama Rangga Belangkan Toyota IMV-0 atau IMV-0 IMV sendiri adalah singkatan dari Innovative International Multi-Purpose Vehicle Buat yang suka Toyota, kayak nggak asing sama istilah ini? Ya, bener Istilah IMV adalah proyek Toyota waktu bikin Kijang Innova, Hilux, sama Fortuner Jadi mungkin ini adalah kembalinya proyek IMV Toyota Sekarang kita bahas penampilannya Jadi si Rangga konsep ini atau Toyota IMV-0 ini Bener-bener sebenernya adalah konsep awalnya Sebagai sebuah mobil yang terjangkau untuk semua orang dan semua kepentingan Tapi ternyata tampangnya itu cukup keren ya Buat sebuah mobil yang katarnya design sebagai mobil yang bisa dijangkau oleh rakyat kebanyakan Bahkan nih ya, menurut kita Dia terlalu keren kalau buat jadi mobil terjangkau atau mobil niaga Kita bilang malah dia mirip Toyota FJ Cruiser Itu salah satu SUV Toyota yang ikonik ya bentuknya Jadi bayangin mobil ini punya kanopi di belakang Jadilah mobil ini Land Cruiser 70 atau Bundera paket hemat Tapi sebenarnya mobil ini tuh cuma ada di bagian depannya doang Atau cuma dibikin bagian kabin sama mesin Dan dia modelnya mesin depannya, bukan mesin bawah kayak Grand Max atau Carry gitu-gitu Dia mesin depan sama kayak Hilux Dan chassis ke belakang itu bebas dibikin jadi apa aja Jadi sama kayak beberapa mobil komersil atau mobil niaga Bagian belakang bisa dijadikan box buat naro kulkas Atau buat jadi ambulans Atau misalnya buat bak naro motor gitu-gitu Atau bisa jadi contoh yang dekat kita ini Adalah contoh Toyota Rangga konsep yang sudah diubah total menjadi sebuah mobile coffee shop Oleh toko kopi tuku Nah, toko kopi tuku udah ngasih kita minuman juga Jadi minum dulu Seperti yang gue bilang kan, mobil ini bener-bener gagah Kayak lane cruiser banget Kotak, 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 tegak, tegak semua Bahkan bagian depan semua pake plastik hitam Yang durable dan mudah diganti Kalau misalnya kenapa-napa Misalnya kepentok atau kena benturan Lampu gak tau LED atau bukan Tapi kayaknya ini lampu sayanya bohlam ya Dan sayangnya kita gak bisa liat ke bagian dalamnya Karena gak ada kuncinya dan kita gak boleh buka interiornya Tapi kita bakal kasih liat cuplikan gambar interior yang bisa kita dapet dari Toyota Rangga konsep ini Rangga konsep ini pun masih keliatan durablenya di bagian samping Spion warna hitam dan handle pintunya itu ngumpet Kayak Honda HR-V atau Nissan Juke nih di bagian sini Nah lanjut ke belakang seperti kita bilang Mobil ini bagian belakangnya bebas dibikin jadi apa aja Ambulan, speak up atau mungkin camper van gitu-gitu Tapi di kasus ini kita liat apa yang sudah dimodifikasi oleh Toko-kopi tuku yang bisa kalian liat di SPBU BP Atau British Petroleum ya Disini ada tempat buat taruh gelas Ada buat taruh es batunya ya Dan disini ada tempat buat minuman itu loh Yang biasa kalau misalnya di undangan gitu ini minuman dingin Ini tempat buat naruh atau bikin seal di gelas yang seperti kita pegang ini Nah lanjut lagi Di bagian atas ada buat naruh biji kopi Ada buat gelasnya lagi Dan sebelah sana itu ada buat pangsin pembuat kopinya Atau coffee maker Jangan salah coffee maker begini Harganya bisa ratusan ribu Jutaan, belasan juta Puluhan juta bahkan ada yang ratusan juta Mahal ya pembuat kopi Jadi kalau kita liat kayak mobile coffee shop ini Bener-bener berguna kalau misalnya di acara outdoor Misalnya ada kawinan outdoor Atau mungkin camping Atau mungkin ya event-event kumpul-kumpul kantor yang lagi-lagi outdoor Disini aja ada buat cuci gelasnya Bener-bener lengkap Dan kalau misalnya kalian penasaran Si Toyota Ranga Concept ini sebenarnya udah didisplay ke beberapa customer potensial Dan ternyata mereka tertarik untuk menjadikan mobil ini Sebagai armada mereka Entah armada buat bisnis atau buat keperluan lainnya Atau mungkin buat jasa kayak misalnya tadi Ambulans atau mungkin jasa marga gitu-gitu ya Nah, kalau urusan mesin Tolong buat yang mikir Wah ini pasti tenaga listrik atau hybrid nih Belum sayang Nggak semuanya harus pakai tenaga listrik dulu Toyota kan punya banyak mesin ya Tapi kalau buat Ranga ini Jangan harap dia pakai mesin hybrid terbaru Tapi dia pakai mesin Toyota yang sudah teruji dan terbukti Alias mesin lama Tapi dia pakai mesinnya sudah lolos standar Euro 4 Mesinnya adalah mesin bensin 2000 cc 4 silinder Dari Innova Reborn lama Dan mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel Lagi-lagi dari Toyota Innova Reborn yang lama Seperti gue bilang Dia sudah Euro 4 Dia pakai chasis standar frame dan penggerak roda belakang Nah, kita sudah tahu kan kayak penampilan Terus bisa jadi apa aja dan dibuat untuk apa Kita juga sudah tahu mesinnya 2000 cc bensin atau 2400 cc turbo diesel Terus gimana soal masa depan mobil ini mau dibikin apa Jadi untungnya Ranga ini bukan sekedar konsep belaka buat pameran atau flexing Tapi bakal benar-benar dibikin Dan kalau dibikin dijual dan ada harganya Tapi sayangnya kita belum tahu harga persisnya berapa Nah, tapi ada estimasi harga Jadi yang bensin itu denger-dengar bakal di bawah 280 jutaan Tapi kalau yang diesel, di bawah sekitar 300 jutaan Jadi bayangin, sebuah pickup yang mungkin gede ya Kalau buat ukuran tonal Indonesia Dengan harga 280 bensin, 300 diesel Tapi lagi-lagi, menurut kita pribadi Mobil ini terlalu gagah buat jadi pickup untuk bisnis atau jasa atau komersil Malah kalau buat penggunaan hobi, buat misalnya offroad atau mungkin gaya gitu ya Kita malah setuju-setuju aja Kita nggak menyangkal karena keren loh Ini lagi-lagi mirip Toyota FJ Cruiser yang lama Jadi biarpun mobil nyaga gitu istilahnya Tapi keren Pantas untuk dimiliki Tinggal tunggu kelanjutannya dari Toyota Oke, semuanya itu aja dari kita Thank you udah nonton Jangan lupa jempolnya, komentar, subscribe Dan untuk video ini, kita berterima kasih banyak kepada toko Kopi Tuku Nah, kalau misalnya pengen mampir, beli es kopi susu tetangganya Ini favorit gue kalau lagi melipir di Pompensin BP Enak nih Terima kasih telah menonton